Halo bunda, usia kehamilan 32 minggu atau 8 bulan, janin sudah memiliki pergerakan yang aktif dengan pola lebih teratur. Di video ini kita akan membahas beberapa aspek perkembangan janin pada usia kehamilan 8 bulan. Pada tahap ini, janin mengalami pertumbuhan yang sangat besar karena mencapai tonggak penting dalam ukuran, berat, dan perkembangannya. Sehingga bunda perlu memperhatikan secara detail pertumbuhan si kecil. Lalu bagaimana ciri janin sehat di usia 8 bulan? Tonton sampai selesai untuk dapatkan jawabannya. Ukuran dan berat janin Selama kehamilan usia 8 bulan, pertumbuhan janin diperkirakan panjangnya sekitar 42,4 cm. Lalu berat badannya adalah sekitar 1,7 kg. Pada tahap ini, ukuran janin dapat disamakan dengan sebuah nanas ya bunda. Bentuk janin Penampilan janin mengalami beberapa perubahan pada usia kehamilan 8 bulan ini. Kulit tumbuh lebih halus dan tubuh mulai terisi dengan timbunan lemak. Lanugo atau rambut halus yang menutupi bayi di awal kehamilan mulai menghilang. Vernix caseosa atau lapisan lilin perlindung pada kulit menebel untuk melindungi kulit halus bayi dari cairan ketuban. Posisi bayi Posisi bayi di dalam rahim mungkin bergeser saat ia menemukan tempat yang nyaman. Seringkali, kepala akan mengarah ke bawah untuk persiapan kelahiran atau yang dikenal sebagai posisi sefalik. Dalam beberapa kasus, bayi mungkin berada dalam posisi sungsang dengan kaki atau pantat mengarah ke bawah. Posisi tersebut akan diawasi secara ketat oleh dokter karena bisa jadi memerlukan bantuan untuk persalinan yang aman. Otak Pada minggu ke-8 usia kehamilan, otak janin terus bertumbuh. Sel-sel saraf atau neuron baru di otak juga mulai terbentuk. Setiap neuron akan terhubung dengan neuron lainnya untuk membentuk sistem saraf dengan bantuan serat yang disebut dendrit dan akson. Otak janin sudah terkoneksi dengan saraf yang terjadi sangat cepat dan ia sudah mulai bisa memproses suara atau cahaya dari luar rahim. Jantung Detak jantung janin dapat dipantau melalui USG yang biasanya dilakukan pada awal kehamilan. Pada usia kehamilan 8 bulan, detak jantung janin seharusnya berkisar antara 120 hingga 160 denyut per menit. Tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Ginjal dan hati Ginjal sudah berfungsi dan bayi mulai memproduksi mekonium atau set yang akan menjadi buang air besar pertama setelah lahir. Organ hati pada usia janin 8 bulan sudah terbentuk dengan baik dan berfungsi dengan baik juga. Hati janin berperan penting dalam memproduksi sel darah merah dan mengeluarkan set sisa dari tubuh janin. Pendengaran Pendengaran bayi juga menjadi lebih tajam, memungkinkan mereka untuk mengenali suara yang familiar seperti suara bunda. Sehingga di usia kehamilan ini, bunda bisa mengajak ngobrol janin untuk meningkatkan bonding atau dengarkan janin pada musik-musik untuk menangsang perkembangan otaknya. Pertumbuhan dan gerakan bayi Gerakan bayi menjadi lebih jelas dan mungkin terasa seperti menggeliat, memutar, atau menendang. Bunda juga mungkin dapat memperhatikan pola gerakan karena kemungkinan ada peningkatan aktivitas pada waktu-waktu tertentu. Gerakan-gerakan tersebut adalah tanda bayi yang sehat dan sedang berkembang. Ketika bayi tumbuh dan rahim menjadi lebih sempit, sifat gerakannya bisa berubah. Bunda mungkin merasa lebih banyak sensasi berkuling atau bergeser daripada tendangan tajam. Ciri Bayi Sehat Ciri janin sehat dalam kandungan usia 8 bulan tidak boleh bunda lupakan beberapa diantaranya seperti peningkatan sensitivitas pendengaran janin, sistem saraf dan otak semakin responsif, sisa rambut lanugo yang menutupi bagian permukaan kulit terus mengalami kerontokan, dan terakhir adalah kepala bayi akan semakin turun bahkan hingga ke area panggul. Itu tadi penjelasan tentang perkembangan janin di usia minggu ke-32. Kalau bunda ingin tahu perubahan pada tubuh ibu di usia kehamilan 32 minggu, klik di kiri atas. Terima kasih telah menonton!